Ya pengirsa, Piala AFF 2016 di Vietnam yang kurang dari 2 pekan lagi membuat Timnas Indonesia U19 dituntut semakin mematangkan persiapannya. Namun yang terjadi, Timnas Garuda Junior justru kesulitan mencari lawan tanding serta terdapat pemain terkena sakit cacar air. Timnas Indonesia U19 saat ini mengalami kesulitan menemukan lawan latih tanding. Hal ini dinyatakan oleh pelatih Edward Chong yang memastikan Dimas Rajat dan kawan-kawan tidak akan melakoni laga uji coba pada pekan ini. Timnas U19 sebetulnya dijadwalkan bertanding melawan Timpon Jawa Tengah pada pekan ini. Namun hal tersebut batal digelar. Selain kesulitan mencari lawan uji coba, Timnas U19 juga sedang dilanda masalah penyakit cacar air yang menyerang 3 orang pemain. Dan ketiga orang tersebut adalah Habibi, Nevi Alexander Duara Muri, dan Ariski Wahyu Satria. Para pemain yang terkena cacar ini diketahui satu kamar dengan Satria yang lebih dulu terkena cacar. Untuk mencegah penularan kepada para pemain lainnya, tim kepelatihan U19 langsung mengisolasi Habibi, Nevi, dan Ariski ke kamar yang berbeda. Saat ini, kondisi tiga pemain U19 yang terkena cacar air sudah mulai membaik. Untuk menutup absensi ketiga pemain tersebut, Coach Edu meminta bantuan dari lima pemain Universitas Negeri Yogyakarta. Piala IWF U19 2016 akan digelar di Hanoi, Vietnam pada 11 sampai 24 September mendatang. Dimana Indonesia tergabung di grup B bersama Thailand, Laos, Australia, Kamboja, dan Myanmar. Selamat menikmati.